Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Jumpa lagi dengan channel youtube Maisya Al-Fatih Bagi teman-teman yang belum subscribe channel youtube ini Silahkan di klik tombol subscribe nya Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi Video-video terbaru Dari channel youtube ini Ada video yang menarik sobatku semua Ini ada video seorang kiai Yang mana kiai ini Dikenal oleh sebagian masyarakat Dengan julukan singa aswaja Wah luar biasa teman-teman Julukan kiai ini disebut oleh orang-orang Yang memberinya gelar dengan sebutan singa Mungkin yang dimaksud dengan gelar ini adalah Seorang yang pemberani Seorang kiai yang pemberani Layaknya seekor singa Yang membelah aswaja Ahlus sunnah wal jemaah Artinya mungkin Orang yang memberikan julukan ini Menganggap kiai ini adalah Seorang yang berani membelah sunnah Nah disini teman-teman Ada seorang jemaah yang bertanya kepada kiai tersebut Menanyakan soal jenggot Kenapa kiai ini Mencukur habis jenggotnya Namun memelihara kumisnya Yuk kita simak bagaimana videonya Ustaznya Atau apa namanya Kumisnya yang ada Kenapa gak jenggot Sunnah gitu Nah ini perlu nih Ustaz Jadi teman-teman Bapak ini langsung menanyakan Kepada kiai Yang diberi gelar tadi Singa aswaja Yaitu seorang yang pemberani Katanya Seorang pemberani Yang membelah Sunnah nabi kita Nabi Muhammad S.A.W. Yang membelah Ahlus sunnah wal jemaah Lalu Bapak ini heran Kenapa kiai ini Mencukur jenggotnya Tapi hanya memelihara Kumisnya saja Yuk mari kita dengarkan Bagaimana tanggapan Ataupun jawaban dari Singa aswaja Ini teman-teman Jadi begini Ya ini masalah pribadi Pertama Apa Mencukur jenggot itu Hukumnya makruh Merawat jenggot hukumnya sunnah Kebetulan Istri saya itu Lebih suka Dicukur Melayani istri itu Kan wajib sebenarnya Jadi itu alasannya Pernah saya Rawat panjang Istri malah gak suka Cukur aja Saya gak suka katanya Ternyata Bapak kiai Yang disebut dengan Singa aswaja ini Teman-teman Ternyata takut juga Kepada istrinya Lah Dia Menyebutkan tadi Alasan dia Mencukur jenggotnya Karena ingin Melayani istrinya Loh Harusnya bukan seperti itu Pak kiai Katanya Bapak kiai Yang tadinya Yang mengaku Atau yang diberi jurukan Oleh masyarakat Sebagai singa Aswaja Harusnya Mengajarkan Kepada istri Bapak kiai Bahwa jenggot ini Adalah sunnah Dari nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Beri pemahaman Kepada istrinya Bukan Kita mengikuti Istri kita Yang menyalahi Sunnah nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Bukankah Gelar yang disematkan Kepada bapak kiai ini Adalah Singa aswaja Karena nabi menyebutkan U'ful liha Wa'arku liha Wa'fu syawarib Dalah kamu panjangkan Jenggot kamu Perintah bentuknya Biarkan jenggot kamu Kamu rapikan Kumis kamu Wa khaliful majus Dalah kamu menyalahi Orang-orang majusi Artinya gak boleh Menyalahi Mengikuti orang majusi Yang mereka mencukur Jenggotnya Ini perintah Pernah saya Rawat panjang Istri malah gak suka Cukur aja Saya gak suka katanya Ya saya cukur Jadi itu Itu biasanya Orang-orang wahabi Tanya begitu Ternyata Sahabatku semua Sosok Singa aswaja Lebih taat Kepada istrinya Daripada Mengajarkan istrinya Menjelaskan Kepada istrinya Bahwa ini adalah Sunnah nabi kita Nabi Muhammad S.A.W. Bukan hanya sebetas Sunnah saja Teman-teman Tapi ini adalah Perintah dari nabi kita Nabi kita Memberintahkan kepada Seluruh umat Islam Untuk memelihara Jenggotnya Dan merapikan Kumisnya Atau Memotong Kumisnya Bukan sebaliknya Seperti apa yang dilakukan oleh Bapak singa aswaja ini Yang mana beliau Merapikan Jenggotnya Atau mencukur Jenggotnya Dan memelihara Kumisnya Loh Loh bagaimana ini Katanya kan Beliau ini Adalah singa aswaja Julukan yang diberikan Kepada beliau ini Sangat luar biasa Lah Ketika ada orang Yang mengingatkan Maka Bapak Kia ini Menyebutkan Orang itu Adalah Wahabi Padahal Ini adalah Ajaran dari nabi kita Nabi kita berjenggot Sahabat berjenggot Dan nabi Memerintahkan Seluruh kaum muslimin Untuk memelihara jenggotnya Dan memotong kumisnya Kenapa hukum memelihara jenggot Sunat Orang Yahudi Kumisnya panjang Orang Masrari Kumisnya panjang Orang Majusi Kumisnya panjang Jenggotnya panjang Maka kata nabi Khaliful Yahud Bedakan diri kamu Dengan orang Yahudi Bagaimana caranya Biarkan jenggot Waksus Syarif Potong kumis Kumis Potong Ini yang berbicara Barusan Adalah Bapak Abdul Somat Bapak Ustad Abdul Somat Yang mana Beliau bukan wahabi Tapi beliau Sama Dengan Bapak Kiai Yang diberi gelar Dengan singa as wajah Loh Kenapa Bapak Kiai ini Malah Memelihara Kumisnya Memanjangkan Kumisnya Lalu Memotong jenggotnya Padahal ini jelas Adalah perintah Dari nabi kita Untuk menyelesihi Umat Nasrani Yahudi Majusi Maka kalau kita bicara Tentang Hukum jenggot Silahkan baca Pendapat ulama-ulama Terdahulu Kalau kita baca Ulama-ulama sekarang ini Macam-macam pendapat Ini poinnya Jenggot ini Sudah ada Permasalahan Pembahasannya Sejak zaman dahulu Para ulama-ulama Kita yang terdahulu Sudah banyak Membahas tentang Hukum memelihara jenggot Dan bagaimana Larangan Memotong habis Jenggot kita Ini sudah dibahas Oleh para ulama-ulama Kita terdahulu Seperti Imam Malik Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal Bahkan Imam Abu Hanifah pun Juga pernah Membahas tentang Masalah jenggot ini Lalu Bagaimana kita Mengikuti Fatwa Ulama-ulama Ketemporer Harusnya kita Mengikuti Ulama yang terdahulu Dikarenakan Jenggot ini Sudah ada Pembahasannya Sejak zaman Nabi kita Nabi kita Memerintahkan kita Untuk memelihara jenggot Untuk memanjangkan Jenggot kita Bukan mencungkurnya Tapi kita tahu Masalah jenggot ini Sudah dibahas oleh Imam Syafi'i Di masa Imam Malik Di masa Imam Abu Hanifah Gimana sih mereka Soalnya terkadang Sekarang ini Anda melihat Beberapa fatwa Dari orang-orang Yang membolehkan Mencukur jenggot Pembahasannya Dia pakai fatwa Ulama-ulama baru Yang mereka Enggak Masalah ini Ulama baru Mengatakan seperti Masalah jenggot ini Bukan masalah baru Bukan masalah Kontemporer Bukan Kalau masalah Kontemporer Butuh fatwa Yang istihad Ulama baru Ini gak ada Ini di masa itu Maka kita ingin tahu Gimana fatwa Ulama-ulama Istihad Ulama duduk Untuk berbicara Iya Karena masalahnya Baru muncul Di masa Kita Kalau masalah ini Mulai zaman Nabi Alessalatussalam Kenapa dibutuhkan Fatwa ulama Kontemporer Kalau kita lihat lagi Fatwa dari Bapak Singa Aswaja Tadi teman-teman Alasan dia Mencukur Habis jenggotnya Dikarenakan Takut kepada Istri Taat kepada Istri Bukan Taat kepada Rasulullah Nabi kita Memerintahkan kita Untuk memanjangkan Jenggot kita Memelihara jenggot kita Dan memotong Kumis kita Ini Bapak Kiyai ini Kenapa Seperti ini Toh Gelarnya kan Singa Aswaja Bagaimana mungkin Dia akan Membelah Sunnah-sunnah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Sedangkan Untuk Mendegakkan Sunnah ini Saja Dia tidak Mampu Untuk Melawan Istrinya Sebagian ulama Mengatakan Bagi yang Bercenggot itu Kok membersihkan Jenggotnya Adalah Hukumnya Haram Sebagian Sebagian lagi Mengatakan Sampai derajat Hanya derajat Makroh Tapi apa Beruntunya Kami tetap Menghimbau Biarpun ada Dua pendapat Semacam ini Yang punya Jenggot Silahkan Biara Jenggot Anda Kalau Seorang Istri Menyuruh Suaminya Mengerok Jenggot Tapi Karena Tidak Senang Dengan Yang ada Badan Nabi Maka Ini berbahaya Bisa Murtad Dengan Demikian Jadi Sahabatku Semua Berikan Pemahaman Di rumah Kepada Istri Kita Bahwa Memelihara Jenggot Ini Menumbuhkan Jenggot Ini Adalah Perintah Dari Nabi Kita Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Ini Adalah Perintah Teman Sunnah Yang Dikuatkan Berikan Pemahaman Kepada Istri Kita Jangan Ikuti Hawa Nafsu Istri Kita Bahwa Jenggot Ini Tidak Rapi Harus Dipotong Berikan Pemahaman Kepada Mereka Kalau Seorang Istri Menyuruh Suaminya Mengerok Jenggot Karena Tidak Senang Dengan Yang Pernah Dimiliki Dan Dilakukan Nabi Ini Berbahaya Imannya Yang Kropos Imannya Yang Kropos Tapi Kami Imbo Lebih Bergagah Suaminya Berjenggot Tapi Jangan Sampai Nanti Yang Suaminya Tidak Berjenggot Lalu Pasang Jenggot Sendiri Tidak Usalah Bagi Teman Teman Yang Jenggot Yang Tidak Tumbuh Jangan Pula Nanti Dipasang Dibeli Jenggot Palsu Perintah Dari Nabi Kita Adalah Peliharalah Jenggot Artinya Jika Kita Memiliki Jenggot Jenggot Kita Tumbuh Jangan Dipotong Jangan Dicukur Tapi Peliharalah Namun Bagi Teman Yang Tidak Tumbuh Jenggot Jangan Pula Kita Paksakan Apalagi Sampai Membeli Jenggot Palsu Baiklah Teman Semoga Video Ini Bermanfaat Untuk Kita Bagi Teman Teman Yang Belum Subscribe Channel Masya Al-Fatih Silahkan Diklik Tombol Subscribe Dan Jangan Lupa Aktifkan Tanda Lonceng Agar Teman Teman Semua mendapatkan notifikasi Video-video terbaru Dari channel Youtube Ini Saya Rizky Masaputra Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh